Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Nuriani Dalam pembelajaran PPKN di kelas 12 Sebelumnya kita sudah membahas tentang Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia Apa yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia Serta macam-macam hak asasi manusia Nah selanjutnya kita akan membahas tentang Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia Dimana setiap manusia menginginkan hak-hak tersebut ditegakan Sebelum masehi, filosof Yunani yaitu Aristoteles Mengajarkan bahwa pemerintahan itu harus berdasarkan kekuasaan Sesuai dengan kehendak atau kemauan warga negara Kemudian pengakuan serta perjuangan hak asasi manusia Ditandai dengan berbagai macam dokumen Yang pertama yaitu ada Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi Yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW Untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi kaum muslim, Yahudi dan komunitas pagan di Madinah Atau para penyembah berhala Sehingga mereka menjadi satu umat Yang selanjutnya yaitu Piagam Magna Karta pada tahun 1215 Masehi Yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John Di Inggris kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka Intinya berupa pembatasan kekuasaan Raja John agar tidak berbuat semenang-menang Selanjutnya yaitu Bill of Rights pada tahun 1689 Masehi Lahirnya Bill of Rights berupakan undang-undang yang dicetuskan di Inggris pada tahun 1689 Saat itu mulai timbul pandangan yang intinya manusia sama di mata hukum Pandangan tersebut memperkuat timbulnya negara hukum dan negara demokrasi Serta melahirkan asas persamaan hak kebebasan Selanjutnya yaitu Declaration of Independence pada tahun 1776 Piagam ini merupakan piagam hak-hak asasi manusia yang mengandung bahwa Pernyataan sesungguhnya bahwa setiap bangsa diciptakan sama sederajat oleh Tuhan Nah selanjutnya yaitu Deklarasi HAM Perancis pada tahun 1789 Masehi Yakni suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis Sebagai perlawanan terhadap kesemenang-wenangan dari rezim sebelumnya Selanjutnya yaitu The Declaration of Human Rights pada tahun 1789 Masehi Merupakan piagam yang memuat 30 pasal tentang hak asasi manusia Yang diproklamasikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Jika dilihat dari perspektif sejarah Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling pokok Paling dihargai dan dihormati dibandingkan hak-hak yang lain Demikian penjelasan dari ibu mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia Semoga kalian dapat memahaminya ya Jika kalian ingin bertanya silahkan kalian ketik di kolom komentar Atau kalian dapat bertanya langsung melalui chat WhatsApp group Terima kasih sampai jumpa lagi di pembelajaran PPKN minggu berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton